Selesai jua airnya ya kawasan. Vaksinasi di Kalimantan Selatan terus digencarkan mengingat Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan terkait peningkatan kasus COVID-19. Kamis pagi TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah Korem 101 Antasari bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Kepolisian dan Dinas Kesehatan menggelar serbuan vaksinasi di gedung Sultan Suryansyah Banjarmasin. Di gelar Kodim 10.07 Banjarmasin vaksinasi menyasar masyarakat umum namun mengedepankan sasaran target vaksinasi anak dan lansia. Vaksinasi anak dan lansia menjadi sorotan karena capaiannya masih rendah. Selain itu penggunaan vaksin jenis Sinovac yang tidak lagi diperuntukkan untuk dosis pertama juga belum sepenuhnya diterima masyarakat juga perlu sosialisasi. Strategi pendekatan pun dipersiapkan untuk memperoleh capaian vaksinasi dengan target Provinsi Kalimantan Selatan untuk lansia dan umum 70% dan anak 65% di akhir Februari. Untuk vaksin pertama tapi tidak membuat kita menjadi puas capaian 85% itu tetap kita dorong untuk saudara-saudara kita terus melaksanakan vaksin. Jadi hari ini kita melayani vaksin pertama dosis kedua termasuk ketiga atau boster. Insya Allah yang sudah dosis kedua tentang waktu 6 bulan sudah saatnya untuk melaksanakan boster kita layani juga. Termasuk juga permintaan macam-macam jenis vaksinnya kita siapkan semua. Hari ini tersedia ada Sinovac kemudian AstraZeneca maupun Pfizer. Kita targetkan hari ini insya Allah bisa mencapai di 1.500. Memang yang sekarang menjadi atensi kita perhatian khususnya terutama untuk capaian anak-anak usian 6-11 tahun dan juga capaian vaksin lansia. Selain TNI, percepatan vaksin juga dilakukan Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan dengan menggandeng komunitas Tionghoa di Banjarmasin dengan melakukan percepatan program vaksinasi di Aulak Lenteng, Suci Nurani. Dengan menyediakan 200 dosis vaksin mulai dari Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan mencatat ada 100 lebih warga sudah tervaksinasi. Kami bersyukur atas berbicara dari Perbuyukan Timor Kauan Lato sehingga GED hari ini bisa mempercepat sasaran lansia kita di Banjarmasin. Ini memang sasarannya lansia atau memang belum terbuka untuk umum? Untuk hari ini kita prioritas untuk lansia karena ini perlu kita kejar. Dan demikian, dalam GED hari ini pun kita juga bisa mempaksin masyarakat umum. Dosisnya ada semuanya tersebut oleh Kekmas yang kali ini jadi gedam yang memperlakannya. Untuk mensosialisasikan vaksin nasional, supaya negara kita ini masyarakatnya sehat, negaranya kuat. Ini terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum, untuk lansia. Jadi kita berikan kebebasan. Sementara di Banjarmasin, vaksinasi lansia yang disebut baru sekitar 50% di target mencapai 60%. Syamsul Alam, Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.